Intro Metode Penelitian Hukum Topik ke-31 dari 70 Topik Latar Belakang Masalah Dalam Penelitian Hukum Sebelum merumuskan masalah dalam penelitian hukum, terlebih dahulu harus disusun latar belakang dari problem yuridik tersebut sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap tentang persoalan hukum yang akan dicari solusinya Dengan inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan yang berisi fakta hukum yang lengkap maka akan dapat diperoleh suatu pegangan yang mantap untuk dapat merumuskan masalah yang akan diteliti Ada pun persoalan yang sering dijumpai dalam pembuatan latar belakang masalah adalah Pertama, pemaparan tidak fokus pada pokok masalah, tapi ngalor ngidul, kesana kemari, lalu masuk ke masalah dan fokus penelitian Kedua, tidak disertai dengan data-data pendahuluan yang mendukung kepada pentingnya masalah untuk diteliti Ketiga, tidak mengelaborasi literatur atau hasil penelitian terdahulu sebagai lanskap Berikut ini ditampilkan contoh latar belakang masalah yang berisi alasan yang tidak konsisten atau tidak relevan Peneliti akan meneliti kebijakan relokasi warga bantaran sungai Bengawan Solo sebagai prototipe penyelesaian hunian liar yang humanis Namun yang dikemukakan dalam membangun alasan justru perkembangan kota, urbanisasi, IMB, penggusuran Menurut Surjono Sukanto, latar belakang yang baik harus mencakup pokok-pokok sebagai berikut 1. Memuat identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan 2. Harus ada urayan adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain 3. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelah masalah hukum yang dipilihnya secara mendalam 4. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah hukum yang akan diteliti 5. Pentingnya penelitian tersebut, baik secara teoretik dan atau-at atau secara praktis Seyokianya dikemukakan teori-teori tentang masalah yang diteliti 6. Penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan hukum Pada dasarnya isi latar belakang adalah membangun argumen mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan Misalnya, dari segi akademik mungkin akan melahirkan teori baru dan atau-at atau membatalkan teori lama Sedangkan dari kepentingan yang lebih pragmatik akan dapat memecahkan masalah atau problem solving yang sedang dihadapi masyarakat Ada pun sumber argumentasi mengapa penelitian penting dilakukan Yakni hasil penelitian orang lain, data-data statistik, hasil bacaan jurnal penelitian, studi pustaka Pengamatan yang menceritakan terjadinya kesenjangan antara yang seharusnya atau das solen dengan fakta-fakta sosial yang ada atau das sein Latar belakang masalah disusun dengan pola piramida terbalik Maksudnya latar belakang harus dimulai dari urayan yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang spesifik Dapat ditegaskan, persoalan yang sering dijumpai dalam pembuatan latar belakang masalah adalah pertama Pemaparan tidak fokus pada pokok masalah, tapi ngalor ngidul ke sana kemari, lalu masuk ke masalah dan fokus penelitian Kedua, tidak disertai dengan data-data pendahuluan yang mendukung kepada pentingnya masalah untuk diteliti Ketiga, tidak mengelaborasi literatur atau hasil penelitian terdahulu sebagai lanskap Latar belakang yang baik harus mencakup pokok-pokok sebagai berikut A. Harus ada urayan adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain B. Memuat identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan C. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelah masalah hukum yang dipilihnya secara mendalam D. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah hukum yang akan diteliti E. Pentingnya penelitian tersebut, baik secara teoretik dan atau secara praktis Siogianya dikemukakan teori-teori tentang masalah yang diteliti F. Penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan hukum Pada dasarnya isi latar belakang adalah membangun argumen mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan Misalnya, dari segi akademik mungkin akan melahirkan teori baru dan atau membatalkan teori lama Sedangkan dari kepentingan yang lebih pragmatik akan dapat memecahkan masalah atau problem solving yang sedang dihadapi masyarakat Ada pun sumber argumentasi mengapa penelitian penting dilakukan Yakni hasil penelitian orang lain, data-data statistik, hasil bacaan jurnal penelitian, studi pustaka, pengamatan yang menceritakan terjadinya kesenjangan antara yang seharusnya atau das solen dengan fakta-fakta sosial yang ada atau das sein Latar belakang masalah disusun dengan pola piramida terbalik Maksudnya latar belakang harus dimulai dari urayan yang bersifat umum dan kemudian mengarah kepada persoalan-persoalan yang spesifik Itulah materi topik ke-31 metode penelitian hukum Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa